Intro Oke selamat siang semuanya teman-teman Terima kasih udah hadir di sesi kita Ini sebenernya topiknya apa ya Basic banget sih sebenernya Emang goalnya itu buat mahasiswa-mahasiswa terutama ya Buat ningkatin security awareness di Linux terutama gitu Cuman spesifiknya di Ubuntu Jadi gak nyangka Pak Andika, Pak Edwin Mau join Ini topiknya basic banget Pak Mudah-mudahan kita bisa sharing sama-sama ya Saya jadi growl ya Oke kita mulai Pernahakan nama saya Yusuf Hadiwinata Sutandar Kebetulan saya bekerja di PT Bisnis Gio Nusantara Sebagai handle operation Saya handle data center, operation, network operation, system operation, customer support dan manage service Dan kebetulan saya fokus di security cuman lebih ke hobi sih sebenernya Cuman kadang ya jadi kerjaan juga gitu Sempat handle beberapa event internasional dalam hal security nya Bukan internasional sih, nasional Yaitu ASEAN Games bareng Pak Andika juga waktu itu Dan yang logonya ada disini gitu Oke Jadi sebelum saya masuk ke topik yang lebih dalam Saya pengen coba review dulu gitu Basic dari security gitu terutama ya Reviewnya cuma introduction aja Jadi sangat singkat reviewnya Nah topik agenda kita hari ini lebih ke pertama cyber security secara interrelation Disini kita akan belajar tentang cyber security perimeter ya secara general Lalu kita belajar tentang Linux security secara principal gitu Jadi konsep atau mindset apa sih yang kita mesti terapin dalam hal melakukan pengamanan terhadap Linux Lalu kita akan mulai masuk lebih detail ke hardening Jadi hardening ini adalah salah satu aktivitas yang kita bisa lakuin Untuk membuat supaya Linux nya itu bisa lebih secure gitu Saya gak bilang Linux itu gak secure by default ya Tapi kita masih bisa harden atau kita bisa tingkatin lagi security nya Supaya bisa handle beberapa attack factor terutama gitu Oke Saya masuk ke cyber security interrelation Nah kalau misalnya kita lihat disini Sebenarnya security itu ada beberapa layer ya Sorry saya Layar utama itu adalah human player security Nah ini sering dimanfaatin sama pelaku-pelaku treat actor Pelakukan phishing dan lain sebagainya Itu biasanya dia akan attack human layer Misalnya kirimin undangan di WA gitu Temen-temen pasti cukup familiar dengan model undangan seperti itu Nah yang kedua adalah perimeter dalam half firewall Jadi ini perimeter paling luar gitu Dalam hal mengamankan suatu sistem Isinya bisa firewall, spam filter, lalu ada instruction detection ataupun prevention system Nah masing-masing layer ini punya peran yang berbeda-beda ya Contohnya untuk mengamankan dari sisi human layer Ada strategi posisi yang mesti kita terapin Contohnya security awareness gitu Nanti akan kita bahas lagi Lalu masuk ke layer berikutnya yang di dalam lagi yaitu network secure design dan topologi Nah disini kita design supaya networknya ini bisa lebih secure dalam hal misalnya network segmentation Lalu misalnya kita punya aplikasi dan database Nah bayangnya itu database itu tidak boleh diakses dari luar gitu Yang boleh mengakses adalah server dari si aplikasinya aja Seharusnya seperti itu Nah jadi di network layer ini kita bikin network isolation, network segregation Fungsinya adalah membatasi akses dari luar terhadap critical-critical data yang kita punya Contohnya adalah di database server Karena impactnya kalau misalnya sampai databasenya expose ya ke luar Itu bisa dengan mudah di attack dan bisa di dump akhirnya data bridge misalnya Walaupun gak butuh kemungkinan database itu datangnya dari sisi aplikasi Jadi contohnya aplikasinya ada vulnerability, SQL injection Lalu di, apa namanya, dilakukan SQL dan via aplikasi itu juga possible gitu Cuma baiknya memang secara design dan topologi penerapan network segregation dan isolation itu cukup penting ya Buat diterap gitu Berikutnya adalah endpoint, antivirus, software, firewall, dan data bridge detection Nah data bridge detection ini juga, ini banyak orang yang gak terlalu aware ya Dalam hal misalnya kita bisa monitoring anomali yang terjadi di pengaksesan data kita Contohnya gini, biasanya kalau aplikasi hanya mengakses database A Lalu tiba-tiba dia mengakses database B Dalam, atau table A atau table B gitu ya Dalam satu database yang sama itu kita bisa melakukan notifikasi gitu Ini ada apa nih sampai mereka mengakses database B gitu Nah ini kita bisa terapin namanya database detection Itu toolsnya banyak di internet ya Mau yang berbayar ataupun yang free Fungsinya apa? Fungsinya untuk supaya kita tahu jika ada anomali akses itu kita dapat notifikasi Sehingga kita bisa mitigate terjadinya data bridge gitu Oke berikutnya adalah strategi yang kita terapin, application patching dan update Ini standar ya, biasanya gimana kita harus bisa meminstand suatu sistem itu selalu up to date Dan juga bisa mendukung dari aplikasinya ya Karena kadang biasanya pada saat kita mau update suatu aplikasi Dependensisnya itu adalah lebih ke sisi aplikasi gitu Oh ternyata aplikasinya nggak jalan di PHV versi lebih tinggi misalnya Atau aplikasinya nggak jalan di MySQL versi yang lebih tinggi Nah ini memang mesti di manage gitu untuk penerapan updating dan patchingnya Kita bisa koordinasi ke vendor aplikasi buat penerapannya seperti apa gitu Kalau misalnya mau melakukan upgrade Karena bisa jadi memang aplikasinya juga perlu di rework Yang tadinya aplikasinya di develop pakai versi PHV 5 Itu harus di rework lagi ke PHV versi 7 Kalau memang di PHV versi 5 itu banyak vulnerability yang memang bisa dibilang critical Secara CPI, score yang tinggi Itu mau nggak mau gitu Dibanding si perusahaan tersebut menerima resiko bisa terjadinya kebobolar Mendingan kita update aplikasinya Oke lalu yang nggak kalah penting adalah data encryption dan data in motion Data in motion ini maksudnya adalah data flow ya Jadi gimana kita bisa tahu suatu aplikasi itu pada saat mengakses data Secara logical flow nya seperti apa gitu Sehingga dari situ kita bisa melakukan pemetaan Dan kita bisa melakukan pengamanan di setiap parameter parameter gitu Misalnya dari suatu aplikasi pada saat dia mau akses ke database itu flow nya adalah aplikasi Lalu ada namanya web services baru ke database Nah di setiap pertengahan pertemuan tersebut kita bisa menerapkan security strategi yang berbeda-beda Biasanya seperti itu implementasinya Lalu data encryption Jadi data encryption disini adalah bagaimana kita melakukan secure terhadap Baik itu penyimpanan data Ataupun transmisi data Nah untuk transmisi data mungkin akan simple ya Kita bisa menggunakan HTTPS misalnya Tapi untuk yang encryption data Nah ini yang menarik gitu Misalnya Karena tiap layer dari suatu komponen di sistem itu punya metode encryption yang berbeda-beda Nah contohnya kayak misalnya di Linux Disnya Itu mungkin kita perlu melakukan encryption juga Supaya kalau misalnya disnya dicopot kasarnya secara fisik Terus dipindahin ke komputer lain Itu orang belum bisa buka isinya Nah itu dari sisi disk Lalu dari sisi database Nah data nya sudah perlu diencrypt Kenapa kita perlu encrypt Karena Jangan sampai Nanti kejadian ada malware Yang bisa mendeteksi suatu database server Lalu melakukan ransom Istilahnya mengencrypt file database nya Kalau ingin temen-temen familiar dengan file database server Itu kan mssql biasanya menggunakan format .sql Gitu kan ya Nah malware itu atau ransomware sekarang itu cukup pintar gitu Buat nge-find suatu database server atau suatu Windows server itu punya Ada file sql nya engga Kalau misalnya ada file sql nya dia akan encrypt Dia akan meransom ya dengan metode nya dia Nah kalau misalnya kita bisa encrypt duluan gitu ya Jadi kita bisa masking Itu bisa mencegah atau mitigate supaya ransomware itu tidak menginfeksi database server kita Gitu Lalu Yang berikutnya adalah Tadi saya mau jelasin tentang Oh backup Nah backup juga perlu diencrypt gitu Jangan sampai backup nya juga kena malware Tadi pada saat kita mau melakukan disaster recovery gak bisa di restore Jadi baiknya setelah di backup itu baiknya data backupannya juga harus diencrypt gitu Tujuannya apa? Tujuannya supaya ransomware bisa ngelock ke file hasil backupannya Dan file hasil backupannya itu bisa dimanfaatkan gitu pada saat terjadinya disaster recovery Oke berikutnya adalah Vision critical ya Backup response and recovery plan Nah disini Kita mesti punya strategi yang cukup mumpuni untuk menerapkan misalnya Business continuity plan Dari hal backup ataupun disaster recovery gitu Tergantung tujuan atau goal dari temen-temen semua gitu Kalau misalnya recovery point objektifnya yang diinginkan lebih cepat Berarti gak bisa menggunakan strategi backup Karena backup mungkin prosesnya akan lama ya Maka misalnya kita punya data center gitu ya Terus kita melakukan Kita punya aplikasi Terus kita melakukan backup Nah pada saat disaster ini terjadi gangguan Kita perlu melakukan proses restore Nah proses restore ini maka maku Kalau datanya banyak Proses restorenya juga semakin banyak gitu Nah ini juga temen-temen mesti bisa define Secara risk classification nya Secara urgency nya Secara recovery type objektifnya Ini mau seberapa cepat gitu Karena ada banyak hal yang gak bisa Di achieve dengan menggunakan backup Nah biasanya untuk yang gak bisa di achieve menggunakan backup Kita menggunakan strategi misalnya Disini aksi Dengan melakukan replication gitu ya Mau itu di level aplikasi Di level virtualisasinya Atau di level database nya Itu bebas Yang penting goal nya adalah Gimana bisa mereduce recovery objective nya Bisa lebih cepat gitu Lalu Kita juga mesti punya strategi dalam hal Merespon incident Jadi pada saat incident jangan sampai panik Kita mesti tau SOP nya seperti apa gitu Jadi kita mesti prepare juga SOP nya Pada saat incident kita harus kontek kemana Penanganannya seperti apa Penanganan pertangannya ya Terus First responder team nya siapa gitu Yang bakal ditunjuk Dan Strategi-strategi untuk Apa ya Memitigate Insiden nya seperti apa Contohnya kalo misalnya Serangan DDoS gitu Nah temen-temen tuh harus udah tau kalo Terjadinya serangan DDoS Kita harus kontek kemana gitu Misalnya ke ISD nya untuk melakukan backhaul Atau kalo misalnya terjadi serangan malware Itu temen-temen udah harus tau Prosedurnya seperti apa gitu ya Misalnya mati komputer dari jaringan Untuk meng-isolate supaya Malunya gak menyebar di seluruh Jaringan lancitan misalnya Nah itu semua harus di define di awal Jadi cyber security itu bisa dibilang Suatu risiklet ilmu yang luas gitu Dan gak meng-cover satu hal doang Misalnya operating system Atau misalnya cuma network Kalo kita lihat dari layer 1 Sampai layer 7 Apa namanya Ini semua bisa dibilang cukup penting ya Untuk di Untuk supaya kita punya awareness Terutama misalnya yang layer 1 Human Gitu Karena banyak kejadian Dan yang udah kejadian Seringnya itu masuknya dari sisi human Gitu Oke Nah dari sisi human Kita mungkin mesti Memberikan namanya security awareness ya Kalo misalnya kita seorang IT Di suatu perusahaan Dan kebetulan Belum ada tips security nya Ya kita bisa lah Buat bikinin Satu strategi Training Ataupun edukasi Ke staff-staff yang meng-IT Bagaimana Mereka bisa lebih aware Terhadap security Simple gitu Contohnya Tips untuk menghindari Pising Gitu Kita bisa lisiin Tips nya adalah Jangan pernah percaya Terhadap link apapun Gitu misalnya Kedua adalah Selalu berhati-hati Kalo tidak yakin Tanyakan ke tim IT Apakah link ini aman Gitu Terus Selalu melakukan double verifikasi Contohnya misalnya Ada email gitu ya Email phising Dari Dari satu orang yang bilang Ke HRD Eh ini tolong dong Merubah gaji gue bulan depan Dari rekening A ke rekening B Nah itu dia harus Gak boleh langsung percaya Mungkin dia harus Confirm lagi ke user nya Dan sebagainya gitu Jadi Security awareness ini Menurut saya Satu parameter Dari security yang Lebih mudah kita trafiin Sebenernya di suatu organisasi Terlepas dari Attack yang sifatnya Targeted ya Tapi kalo in general Security awareness Karena kadang Biasanya Jadi aktor itu gak Lebih banyak itu gak Targeted Gak targeted Dalam artian Attacker itu Menunjukkan ke suatu Organisasi Atau perusahaan gitu Itu udah bener bener Memang targeted Biasanya seperti itu Nah biasanya dia akan Menyebar gitu ya Menyebar link Menyebar APK Misalnya lewat handphone RPA dan sebagainya Dan Dia tinggal Panen aja Siapa yang tenangin Selain yang terjerat gitu Oke Nah yang kedua Dari sisi parameter Nah dari sisi parameter Nah dari sisi parameter Ini di care Di sini Cavernesernya cukup luas ya Kalo misalnya kita ibaratkan Operating system itu Atau aplikasi itu adalah Suatu benteng gitu ya Nah kita mesti punya bastion-bastion yang berlayer-layer Yang bisa Memprevent berbagai macam Tipe attack gitu Mulai dari Yang paling luar Itu mesti bisa memprovide misalnya DDoS Serangan DDoS gitu Ini bisa secara traffic atau secara resource gitu. Tapi yang paling sering kejadian sekarang adalah secara traffic. Jadi mereka menulis traffic di jaringan kita sehingga aplikasi kita jadi tidak bisa diakses. Nah ini kita harus punya strategi untuk penerapan DDoS di tempat kita. Kita bisa melifersi pendol yang sudah ada yang bisa dibilang DDoS, bukan DDoS as a service ya. DDoS protection as a service gitu. Misalnya kayak lotfair, kintasula, nakamai dan sebagainya. Itu kita bisa dilihat ke mereka. Dan secara pricing juga sebenarnya kompetitif banget gitu. Di banding kita masih invest DDoS protection dan kita masih invest bandwidth yang cukup besar untuk menghandle DDoS. Dan itu pun masih ada resiko bahwa bandwidth kita masih campur. Karena kan kalau kita ngomong DDoS biasanya udah lukum malam ya. Siapa yang tak buat dia yang akan campur. Tapi kalau misalnya kita bisa mitigate dari paling pangkalnya itu kan lebih bagus. Nah biasanya vendor-vendor DDoS itu punya sistem black hole. Di mana dia bisa black hole di network terdekat dari attackernya. Kalau DDoS itu kan distribute ya. Attacker banyak datang dari berbagai tempat ke jadi satu. Nah sebelum dia menuju ke server kita, biasanya kan mereka merewati DSP, DSP atau MRT gitu ya. Yang memang network upstream dari si server yang melakukan DDoS gitu. Nah kalau apa namanya kita menerapkan DDoS protection, kita bisa block nih dari pangkalnya gitu. Sehingga traffic gak sampai masuk ke sini. Itu keuntungannya. Lalu kita juga bisa menerapkan web application firewall. Nah ini dari sisi aplikasi yang kita prevent. Bisa dari layer 4 sampai layer 7. Yang bisa di, apa namanya, di defense sama si web application firewall. Dan web application firewall ini produknya banyak. Ada yang open source, ada yang berbayang. Tergantung budget teman-teman semua. Cuma saya saranin untuk bisa start dari yang open source dulu. Karena rule setnya, itu juga kita bisa asis secara gratis gitu ya. Oax punya top 10 core rule set buat mode security. Itu bisa di, leverage bisa di gunakan. Dan itu cukup ampuh untuk memitigate common attack. SCL injection, remote file inclusion, terus blind SCL injection. Itu semua bisa di, leverage dari common setnya code security gitu. Kalau misalnya ternyata banyak gak kompatibel dengan aplikasi kita, kita bisa mikir kelak-kelak gitu. Ternyata rule number sean di web security itu, apa namanya, membuat aplikasi ini jadi gak jalan. Nah itu simple sebenarnya. Either itu false positive, atau dari sisi aplikasi memang gak comply dengan secure coding. istilahnya gitu, berarti dari sisi aplikasinya kita mesti digerit sih. Misalnya, untuk input field di aplikasinya itu, mesti ada sanitize buat special character, supaya S-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M, gitu. Sebenarnya bisa aja kita lakuin virtual patching. Virtual patching itu istilahnya, secara aplikasi kita gak benerin, tapi secara parameter udah kita prevent, gitu. Tapi alat-alatnya baiknya, dari sisi aplikasinya juga kita benerin, dari sisi firewall juga kita implementasi juga. Oke, itu tadi tentang mod security ya, itu over source software yang bisa digunain buat melakukan pengamanan ya. Dan mod security itu bagian dari salah satu software dari web application firewall. Untuk yang terpensi banyak, ada Inverva, ada, apalagi close-up juga termasuk salah satu vendor dari web application firewall. karena mereka juga menggunakan core rule set yang mirip, yang mirip dengan top 10 dari si OAS. Tapi yang punya si cloud set itu udah banyak dihilangin default positifnya, gitu. Jadi lebih bisa mengandalkan banyak use case aplikasi. Oke, berikutnya adalah security operation center yang bertugas untuk melakukan monitoring dan melakukan incident response jika terjadinya incident. Jadi WAF ini, DDoS protection ini harus kita monitoring juga. harus ada team yang bisa menganalisa, gitu, apakah sudah terjadinya serangan atau enggak, gitu. Mereka harus tempe, dan kalau misalnya terjadinya serangan, mereka tahu harus ngapain. At least mereka bisa di-ticket serangannya dulu. Walaupun mungkin nggak bisa prevent secara keseluruhan, ya. Oke, berikutnya adalah interaction donation system dan prevention system. Nah, ini biasanya ada di layer yang lebih dalam, fungsinya adalah melakukan pengecekan traffic, kan memalih traffic, dan sebagainya. Karena untuk beberapa attack yang tipikalnya adalah 0-day, 0-day itu adalah security call yang belum di-publish, belum ada CTA, gitu, gitu, biasanya. Nah, mungkin kita akan jadi first victim, tapi pada saat kita jadi first victim, first victim itu berarti kita kena serangan 0-day tersebut, gitu ya. Nah, si IDS-IPS ini bisa meng-capture typical traffic-nya, bisa menganalisa, dan dia bisa meng-execute di satu sandbox informant. Sandbox informant itu ibaratnya kayak informant dummy, lah, gitu. Nah, dia bisa ex-execute, bisa analisa, sehingga hasil dari IDS-IPS ini bisa jadi signatur baru yang bisa digunakan untuk database si Indolitusi War Protection, ataupun si IDS itu sendiri. Sehingga ke depannya, kalau misalnya ada attack dengan signatur yang sama, dia sudah langsung bisa prevent. Itu fungsinya. Jadi, lebih ke stateful firewall, lah, istilahnya. Dia bisa melakukan pengecekan, dia bisa melakukan inspection terhadap paketnya, dan dia bisa masukin ke dalam database yang ke depannya bisa digunakan buat meng-prevent attack dengan signatur yang sama. Nah, berikutnya yang di paling atas di sini adalah Linux Protection. Ini yang akan kita bahas di sini. Jadi, di Linux Protection ini kita akan sedikit bahas mengenai bagaimana caranya kita melakukan happening di Linux. Secara best service, at least. Oke, secara security concept atau principle, ada beberapa poin yang mesti kita aware. Pertama adalah kita mesti tahu melalui sistem. Di principle pertama ini, kita mesti tahu sistem yang kita bangun itu mesti buat apa? Aplikasi kak, database kak, atau mungkin buat tujuan yang lain gitu misalnya. Nah, dengan kita tahu dan paham apa yang berpajaran di aplikasi di server kita, di Linux kita, kita jadi tahu strateginya, kira-kira untuk menerapkan security dari masing-masing aplikasi tersebut seperti apa. Poinnya lebih kayak gitu sih. Security measurement-nya adalah misalnya contohnya menerapang password policy. Password policy standar ya, misalnya password masih spesial karakter, masih global karakter, dan sebagainya. Punya patch management yang bisa dibilang, bisa diandelin gitu ya. Karena kebiasaan kita sebagai IT ya, kadang pada saat kita udah bikin sistem, running well, kecenderungan kita untuk melakukan update itu sangat minim gitu. Oh, udah jalan bagus lah, biarin aja, daripada nanti diupdate gak jalan gitu. Nah, cuman itu juga bisa jadi bom waktu ya sebenarnya. At certain point, mungkin kita akan dipaksa untuk update, misalnya Ubuntu-nya udah repository-nya udah gak enable gitu, sedangkan udah gak available, sedangkan kita butuh buat install package misalnya, mau gak mau kita mesti upgrade. Nah, dengan punya strategi upgrade dan patching management yang terstruktur, kita bisa, apa ya, menghindari pertama bom waktu yang setelah jadi di kedepannya, dan sekaligus kita melakukan patching terhadap studio hall baru yang memang kita belum aware gitu. Karena kan kita gak mungkin setiap hari ngeliatin CPE, ya ini ada CPE apa nih yang baru gitu. Terus kita cek, oh ini CPE yang baru, scorenya 9, jadi related sama Apache gitu misalnya. Terus kita cek lagi ke sistem kita, oh Apache kita kasih sekian gitu. itu bakal next time lagi. Walaupun sebenernya ada, ada satu tools yaitu connectivity management, yang bisa digunakan untuk melakukan, apa ya, pengecekan secara rutis. Jadi, kalau misalnya kita udah punya connectivity management yang baik, kita tinggal daftarin aja semua sistem kita, semua linux kita, nah, si tools ini akan otomatis, secara berkara melakukan pengecekan. gitu. Apakah ada yang tidak comply, dia akan kasih tau. kalau misalnya sistem ini ada critical bugs di CPE A, B, dan C, itu bisa kelihatan semua. Toolsnya mungkin teman-teman familiar sama OSINT, AlienFold, atau OpenFast gitu misalnya, nah itu adalah salah satu contoh connectivity management tools, yang bisa digunakan gitu. At least dengan adanya connectivity management tools itu, kita bisa kebantu gitu dalam hal, kalau mengeluarkan sistem kita secara security. Jadi kita gak perlu cekin manual setiap hari. Oke, berikutnya configuration management, dan documentation. Ini gak terlalu relate dari sisi security-nya, cuman at least baiknya secara prinsipal, kita masih punya configuration management, dan documentation dari setiap infrastruktur kita. Oke, prinsipal berikutnya adalah less amount of preference. Jadi disini, kita ngebikin supaya sistem kita itu gak banyak bloatware. Karena semakin banyaknya bloatware atau software yang terinstall di sistem kita, itu akan meningkatkan secara possibility system kita itu dapat seperti mobile. jadi kalau bisa pada saat kita nginstall Windows yaudah install aja minimal. Habis itu kita butuh apa lagi? Kepen SSH server, yaudah kita select kepen SSH servernya, lalu kita install. Simpelnya gitu aja. Software apapun yang kita gak perlu, gak usah diinstall. Desktop manager gitu misalnya, wah ini apa namanya, mungkin kita gak perlu gitu desktop manager, mungkin gak usah diinstall. Jadi jangan pilih desktop informen, istilahnya pada saat install Windows. Karena semakin banyak software yang kita install, itu semakin banyak juga potensi buat ada security hole baru di software tersebut. Dan manajemennya akan lebih manful, dibanding kalau misalnya kita memanage sistem yang memang kita butuhin doang secara packaging. Terus ada role-based access control, RCL, dan sebagainya ya. Ini juga salah satu prinsipal buat mengamankan suatu sistem kita. Jadi contohnya untuk access ke server, kalau misalnya itu via sudo gitu ya, mungkin temen-temen familiar dengan sudo. Nah sudo itu sebenernya tool yang sangat, apa ya, berguna banget buat audit. Karena setiap comment yang di execute sama user tersebut, itu ter-data, ter-lock semua jalan comment apa segala macem, kita tahu mesti berlain misalnya, kalau misalnya tiba-tiba bermasalah gitu. Oh ternyata si user A habis melakukan update market, atau update kernel, atau update something, buat sistem jadi berjalan. Itu bisa kita audit semua. Terus access control, sistem kita kita buat supaya bisa hanya diakses dari environment DMZ misalnya, atau staging environment, atau server atau something. Jangan dibikin supaya sistem kita bisa diakses dari publik. Ini juga pentingnya. Oke, berikutnya adalah protect defense in deep, protect the system by applying separate layer of the security. Nah ini tadi kita bahas di awal, jadi penerapan defense ini enggak cuma ada di sisi OS-nya aja, atau hanya di sisi paling luar-nya aja yaitu data protection. In between itu juga kita mesti protect, contohnya adalah web application firewall, yang mesti kita implement juga. Karena percuma kita hanya pasang data protection, ternyata attack factor-nya bukan dados, SQL injection yang masih kena dikasih kita. Jadi semua layer ada baiknya itu kita terus terangkin sistem defense-nya seperti apa. Oke, selanjutnya setelah kita punya parameter defense yang mumpuni, yang oke, selanjutnya kita mesti monitoring. Jadi enggak cuma kita implement, jadi udah tinggalin gitu. Kita harus menolongin. Jadi pada saat terjadinya serangan, itu kita bisa langsung tahu, dan kita bisa langsung mitigate. Misalnya contohnya dados-nya itu adalah model resource testing. Nah dari situ kita bisa langsung mitigate. Kalau misalnya kita bisa deteksi, misalnya kita set rule-nya itu di dados protection-nya, atau di wals-nya, 100 concurrent access dari satu IP misalnya. Kalau ternyata ada IP yang ter-reaks ke 100 concurrent, nah ini kita mesti aware ya. Dalam artian kita mesti aware, kita mesti login, dan kita mesti ngerespon. Wah, ini ternyata IP-nya melakukan dados, tapi dari sisi resource. Kita bisa langsung take action, kita langsung bisa block. Oke, berikutnya adalah, ini terakhir, enggak salah, dari secara principle, kenal dia enemy. Nah ini menarik, karena mungkin teman-teman enggak sadar, pada saat teman-teman beli instance, atau beli infrastructure access service, beli DVS, itu by default, kalau memang kita belum merahkan security group ya, security group ya, basically firewall dari sisi cloud provider-nya ya, kita open SS-nya. Kalau teman-teman lihat, di log-nya itu banyak percobaan good post. jadi hal tersebut teman-teman mesti aware, teman-teman mesti tahu, typical attack factor-nya ada dari mana aja, gitu. Kalau kita punya aplikasi, berarti typical attack factor-nya adalah, ya masuk ke attack factor, gitu kayak si ada jenis dan sebagainya. Kalau kita punya database, ya berarti database, atau transformer dan sebagainya. Itu teman-teman mesti paham kira-kira attack factor yang bisa masuk ke aplikasi, ataupun sistem yang kita sedang warusun, seperti apa. Karena tiap sistem itu punya attack factor yang mungkin berbeda-beda. Enggak semua ini bisa generalisir. Makanya penerapan strategi security yang tepat di setiap attack factor itu bergimpanan bergimpanan. Nah, berikutnya saya masuk ke cheese hardening ya. Ini waktu saya berarti tinggal berapa ini, mas? 20? 15 dasar. 15 dasar. Oke. Cheese hardening. Jadi, di industri saat ini ya, itu ada namanya Center of Internet Security. Dia adalah non-profit organization yang goal-nya itu adalah men-develop security standar. Terutama buat Linux awalnya. Linux, Windows, application. Pengangannya itu lebih ke application, database, dan sebagainya. Di situ, di sini itu isinya orang-orang yang memang fokus ke security dan coba cari tahu attack factor apa saja yang bisa terjadi di masing-masing elemen. Masing-masing elemen itu contohnya operasi sistem, aplikasi, database, dan sebagainya. Dan mereka sedikitin gantiannya. Jadi, sebenarnya gampang ya, kita tinggal ikutin cheese ini, kita bisa lebih mensecurekan Linux kita. Simple as that, gini, selainnya. Karena mereka sudah bikinin guideline-nya. Dan ada dua level. Level pertama ini yang bisa dibilang yang best level ya. Yang mungkin hal-hal yang critical. Yang mesti kita teratin, gini, secara security-nya. Nah, level keduanya adalah yang lebih deep. Nah, cuman impact-nya kalau yang level kedua, ini mungkin ada infomotibilitas dengan aplikasi. Jadi, baiknya ini harus diterapkan secara wise. Kita tahu, kita mesti tahu bedanya level satu dan level dua itu secara komponen ada apa saja. Dan kita mesti bisa koordinasiin ke tim aplikasi. Ini kira-kira kalau kita menerapkan ini, ada impact data aplikasinya. Biasanya kita bisa saling, apa ya, brainstorming dengan vendor aplikasi. Lalu si Ubuntu sendiri, ini karena topiknya Ubuntu Kongrel, saya bisa bawain Ubuntu. Sebenarnya pengen bawahnya rehat sih. Ubuntu sendiri itu punya, apa namanya, sufficient best. Jadi, kalau di product open source, mereka nggak bisa jual license ya. Yang mereka jual adalah support sufficient. Nah, di support sufficient best-nya ini, yang ProPlan, itu udah include tools yang bisa di-atomate Ubuntunya agar bisa di-hardening best-bound dari CIS. Jadi, sebenarnya kalau kita nge-refer ke bukunya CIS, itu ada banyak banget item yang apa namanya kita mesti lakuin buat melakukan hardening suatu sistem di Linux. Ubuntu bikin tools yang memudahkan. Kita tinggal pilih profilnya. Mau yang mana? Workstation atau server? Kalau bedanya workstation, ada desktop improvement-nya biasanya. Kalau server nggak ada desktop improvement-nya. Dan di sini juga ada level 1, ada level 2, sesuai dari CIS, dan smart. Atau game lain. Kita tinggal ikutin aja, kita tinggal pilih profilnya yang mana, dia akan bantu buat melakukan security patching atau handling secara otomatis. Oke, atau teman-teman bisa menggunakan cloud provider yang memang sudah menyediakan CIS hardening events. Nah, ini teman-teman mungkin kurang aware. Pada saat teman beli EPS ataupun cloud gitu ya, biasanya itu hampir semua cloud provider yang di luar program ya, atau sker, sama aja AWS CCTV itu mereka sediarin CIS image. Kecuali Oracle ya. Oracle nggak menggunakan strategi CIS. Mereka pakai open-scat strateginya. Itu nada bangsa lagi sebenarnya. Cuman pada saat teman-teman mau beli cloud, ada baiknya teman-teman bisa leverage CIS hardening events. yang sudah disediakan sama para provider gitu. AWS CCTV semua ada. Di design geo juga kebetulan ada gitu buat CIS hardening events. Nah, keuntungannya apa? Keuntungannya ya kita nggak perlu ngakuin semua manual team yang bakal kita bahas nanti gitu. Events-nya by default udah sesuai standar dari CIS. Jadi secara securi di compliance-nya itu udah sesuai standar dari CIS-nya. Oke, nah sekarang kita bahas tentang spesifik ya CIS guideline buat hardening di Ubuntu Linux 2204. Ini yang latest yang disediakan sama si CIS-nya. Oke, jadi di CIS guideline buat Ubuntu Linux itu ada beberapa kategori hardening. Mulai dari initial setup, service. Nah, di initial setup ini di-list item mana aja yang perlu kita prepare ya. Terus di bagian service, ini juga dijelaskan service apa aja yang mesti di-desemble. Menurut mereka gitu contohnya. Lalu ada section network configuration, network configuration ini CIS jelasin. Kalau di sisi Linux secara network configuration apa aja sih? Menurut di-desemble. Secara akses juga sama, secara system maintenance juga sama. Jadi ada beberapa section. Nah, berikutnya saya mau kenalin satu tools dari si CIS, namanya CIS-CAS. CIS ini adalah tools yang bisa digunain buat melakukan security audit sesuai dengan guideline-nya si CIS. Jadi, misalnya kita udah bapin nih security hardening di Linux kita. Kita pengen tau, apakah implementasi security hardening yang ada dari guideline-nya si CIS ini udah sesuai gitu? Kita mau double check, nah kita bisa hardening, eh kita bisa cek menggunakan si tools ini. Ini bisa dijalankan di Windows, di Linux, ataupun di manapun. Habis itu kita bisa pilih, kita bisa masukin ID-nya, SSI-nya, username-nya, password-nya. Nah, dia akan otomatis ngecek semua compliance-nya. Nanti akan keluar di pop-nya. Jadi, bisa mudahkan. Pada saat kita udah hardening, verifikasi gimana? Pakai tools ini. Nah, ini contohnya. Nah, jadi dari tools CIS ini kita masukin target system yang mau diaudit IP-nya berapa, port-nya berapa, dan sebagainya. Lalu kita pilih profil-nya di bagian tengah, dan lakuin assessment. Simple banget lah. Dan ini portable, gak perlu diinsal. Hasilnya seperti ini. Kita bisa tau, oh ternyata yang sudah dilakuin hardening di bagian inisial setup itu ada 40. Yang masih fail itu ada 15 gitu. Secara total score-nya kita bisa lihat nanti di bagian bawahnya. Oh, ternyata ada yang kelewat. Kita bisa langsung tau. Dan, ini kalau dilihat, proses audien-nya itu cuma 1 menit. 1 server. Ini fresh server Ubuntu 20 ini. Kalau gak salah Ubuntu 20, benar. Ubuntu 20, fresh server, langsung saya coba cek compliance-nya. Ternyata, dari total 127 item hardening yang ada di cheese guideline, itu baru 79 yang pas. Eh, 127 pas. Oh, sorry. Harusnya yang pas itu 127, yang fail itu masih 79. Totalnya gak kelihatan di sini. Simple ya? Ada yang udah pernah pake? Belum? Belum. Ada yang pernah tau sebelumnya cheese? Belum juga? Oke. Nah, temen-temen kalau misalnya mau download cheese guideline image buat yang versi 220. Silahkan di scan. Temen-temen bisa sambil di bagian atau teman bareng sama kita, sama saya. Dan link, barcode ini akan langsung nge-link ke dokumen resminya si cheese guideline image. Oke, kalau udah, nah ini dia isinya. Temen-temen bisa lihat juga di seal scan-annya. Di cheese Ubuntu Linux 2204 RTS benchmark ini, item auditnya ada apa aja kita bisa lihat di sini. Jadi ini data isinya sebenarnya. Karena kalau misalnya kita mau bahas dokumen ini gak cukup sehari-hari sebenarnya. Nah, di paling atas ini contohnya ensure mounting of squat FS file system is disabled. Jadi, mereka menganjurkan di Linux itu gak boleh ada squat FS mounting. Karena squat FS ini sebenarnya cuma temporary. Mungkin temen-temen kalau familiar dengan great only Linux gitu ya. Atau putting live CD lah. Residu Ubuntu. Itu sebenarnya file systemnya dimounting sebagai squat FS. Kalau di productionnya kita gak boleh ada mounting squat FS. Terus, contohnya di temporary directory. Ensure temporary is parent partition. Nah, kenapa dia saranin untuk temporary directory ini di server partition? Karena dengan kita bisa partition, kita bisa ngerapin security attribute buat si file system, si slash TMP-nya secara spesifik. Kalau misalnya kita cuma punya slash doang di Linux kita, ya kita punya perbalasan. Karena tiap partition itu di Linux punya strategi security handling yang beda-beda. Contohnya di slash TMP itu security handling-nya adalah A, B, dan C. Tapi di slash part itu mungkin C, D, dan F misalnya. Jadi, kita gak bisa nerapin kalau misalnya satu slash itu buat barang-barang. Terus, yang mana lagi yang menarik ya? Farlock kurang lah. Kita coba lihat yang lain. Ensure for partition. Oh, nah yang nomor 1.1.6.2. Nah, ini kita disuruh memastikan Farlock audit partition Farlock audit, sorry, partition Itu tidak ada no access Permission di file systemnya. Ada yang ambilnya gak, Pak? Permissionnya. Fungsinya buat apa? Betul. Jadi, di Linux itu kan ada komen kayak misalnya Ping, Ping itu kan lokasinya ada di S, DIN, Ping, kalau gak salah. Itu ada SUI permission yang di set gitu. Supaya regular user bisa open socket Sehingga bisa melakuin komen ping. Nah, partition, kalau misalnya gak ada no access Permissionnya, S, DIN, Ping itu gak bisa di execute. Nah, kenapa Farlock audit atau misalnya Dengan slash TMP itu kita perlu set no access. Karena biasanya Attacker, pada saat dia udah bisa Compromise ke aplikasi kita Dan mereka compare Dia compare backdoor Backdoor itu akan di execute dari si slash TMP Gitu. Mungkin familiar dengan C99 Atau T57 Itu pengen personal backdoor Nah, dari situ biasanya ada fitur Dari situ adalah fitur buat bikin Apa namanya Backdoor lah disini Pond pampak di phone-nya biasanya Nah, backdoor itu C99 itu Kalau secara service Apache Dia akan menggunakan slash TMP directory itu Buat melakukan compile Kalau misalnya kita disable no access-nya Backdoor-nya gak bisa di compile Attacker hanya bisa sejauh itu doang Gitu Dia gak bisa bikin reverse cell hatinya Oke, ada apa lagi? Kita lihat yang menarik Software update Oh, oke Ada yang pernah pakai AID AID nomor 131 Lu? Nah, ini salah satu tool standar bawaan Linux Yang fungsinya digunakan untuk dilakukan audit Terhadap semua perubahan di Linux kita Jadi kalau ini kita install Dan kita jungkai database-nya Kita punya snapshot Kondisi sistem kita itu seperti apa Secara permission dan sebagainya Nah, kalau misalnya Ternyata di sistem kita ke-hack gitu ya Terus kita gak tahu Ini musik-musik ini dimana aja Jalanin aja Awal langsung Oh, ini file ini berubah File ini berubah File ini berubah Kita langsung bisa spesifik Kesalahan berini Gitu Nah, mereka juga bahas Ada apa lagi Oh, karena Ubuntu Berarti di 1611 Apps Armour-nya Mesti di-enable Apps Armour-nya Ini komentar By default Enable ya di Ubuntu Jadi mungkin By default Akan otomatis comply Gitu Kalau di Centos Hardening Guideline Atau Red Hat Itu Sell Linux-nya Mesti di-update Misalnya Enforcing Oke, di bagian Denom di Slime Manager Itu kalau gak dipakai Suruh di-remove Tapi kalau misalnya dipakai Kita mesti ada beberapa hal Yang mesti kita Terapin ya Kayak contohnya Screen lock When user idle Dan sebagainya Terus Nah, di poin dua Service Service Itu dia ada beberapa anjuran Contohnya adalah Mesti di-configur NTP Karena kenapa? Apa namanya? Kita mesti maksud Jam-nya itu Sesuai ya Supaya nanti Kalau misalnya Janya Problem Kita bisa analisanya Lebih mudah Karena jam-nya udah Disesuai Nah, di-disable Unused Netoprotokol And device Poin 311 Answer System is checked To determine If IV version 6 Is enabled Nah, ini yang kadang Sering kita Bagi dari Attacker Itu gak cuman Nyerang dari IV version 4 Mereka juga bisa Nyerang dari IV version 6 Kalau sistem kita Enable IV version 6 Dan kita hanya melakukan Apa namanya Pengamanan IV version 4 Doang Berarti IV version 6 Masih bisa Dimasukin Anggap kita Meratin firewall Kita batasin firewall SSA itu Hanya dari IV sekian Tapi cuman IV version 4 Yang kita batasin IV version 6 Gak kita batasin Makanya mereka Anjurin Kalau gak dipakai Ini kan disable aja Supaya kita bisa Mengurangin Apa namanya Attack factor Dan belum lagi Gak semua Infrastruktur Di Infantik itu Yang sudah Support IV version 6 Contohnya GSP Anggap GSP Dia punya Data protection Tapi ternyata Data protection Belum Support IV version 6 Mendingan Kita bisa Dan ada beberapa Hardening item Lain Yang teman-teman Bisa baca Feel free Nanti kalau Teman-teman Mau discuss Teman-teman Bisa tanyain Tadi kan sempet Sudah scan Dokumennya Kalau teman-teman Melihat ada Hal menarik Yang mau dibahas Nanti kita bisa bahas Karena kalau kita Lihat ini Bahasannya banyak Ada sampai 400 Berapa nih Kalau kita lihat 448 Poin Ini poin ya Pasi-nya mungkin Bisa lebih banyak Gitu Oke Karena waktu saya Terbatas Sekarang saya akan Buka Tema menanyakan Dan teman-teman Berhak dapat Merchandise Dari Dari Bisan Dio Merchandise Buat dua Penanya Dan voucher Jadi Feel free Kalau saya Teman-teman Mau discuss Salam pak Halo pak Kenapa Nama saya Harif Terkait dengan Seperti apa ya Mungkin kalau Pertanyaan saya adalah Basicnya Apakah kita Cukup Mulai dari JIS Atau ada Dalam basic Lagi Kita Belajar Terkait dengan Seperti ini Kalau Linux Saya bisa Bilang CIS ini Gak Leng yang Cukup Apakah Comprehensive Selain CIS Sebenarnya adalah OpenScape OpenScape Ini juga bisa Dijadikan Gak Leng Gitu Untuk Dua Level OS Dua itu Saya rasa sudah cukup Tapi Kita Mesti melihat Si aplikasi Ini yang Jalan Ada Pajar Misalnya Database MSSQL CIS Ada lagi Juga MSSQL Jadi Gak Coba Stop Di situ Aja OS Ini Udah nih Tinggal Aplikasinya Berarti Sebenarnya Kalau kita Bisa Memasai CIS Ya Pak Ya Berbagai Level OS Atau Service Apapun Terus Baya Udah Jadi Basic Yang Terus Betul Betul Karena Mereka Udah jadi Standar Standar Gatline Buat Tipe Praxis Terus Selamat 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 Terima kasih Dan kami juga diberhasil untuk mengolah beberapa hari pesat untuk balik yang. Saat ini kami sudah memasang beberapa hal yang kami sampaikan kepada kami sepati, tetapi ada beberapa kendaraan yang mungkin kami ingin alami. Jadi beberapa kali kami terkendali itu adalah bukan dari sisi serangan dari luar, tetapi ketika ada serangan dari dalam. Jadi ketika ada satu PM yang mungkin terinfeksi panggilan atau apa, biasanya dari dalam PM yang kami sering terlewat. Atau mungkin ketika ada salah satu PM kami yang kami gunakan untuk fungsi panel, itu ada salah satu akunusi panel yang baiknya untuk terinfeksi misalnya soap-soap atau apa. Dan itu melakukan exhalasi serangan ke PM-nya sendiri, kemudian dia melakukan exhalasi serangan ke DPPC-nya. Bila itu hal seperti itu, ya mungkin kami sendiri belum terlalu mengetahui bagaimana pelakuannya. Dan ini mau cara bagaimana untuk perkenangan hal yang sifatnya, mineralnya itu merasakan dan itu melakukan exhalasi serangan dari depan. Oke, saya cuma jawab secara general dan apa yang kita dapat di dapat di BCBio. Jadi saya bawa musikasi di BCBio. Di BCBio selain kita pakai transit, buat data protection, kita juga punya satu data protection dari luar ke dalam. Jadi pada saat ada traffic tinggi dari luar menuju ke internet, kita langsung dapat notifikasi dan kita bisa langsung mitigate. Sehingga pada saat, aku misalnya serangannya adalah spam. Ada satu season kompromis terus dia ngirim-ngirim spam ke banyak gitu. Nah kalau kita nggak langsung prevent, ID ini bisa kena blacklist di spam. Bukan spam lewat, satu lagi yang lagi ngecebelin. Ya, gambar lagi nggak lupa send aja. Bukan bar to-bud-bud-bud-bud-bud-bud-bud. Bukan bar to-bud-bud-bud, ayo-roh. Youtube-bud-bud-bud. Youtube-bud. I nor suksip-bud. Youtube-budap. Nah seperti itu juga IP-nya kita di-block, makanya satu subnet di-block, habis itu IC-number. makanya saya punya satu kaya Samsung pen-install itu buat khusus transit email nah, itu salah satu sebagian yang saya terakhir buat dari fiturannya ke 2 nah, terlepas dari faktor yang menjadi lima batal gitu ya kayak misalnya, contohnya lateral movement kalau misalnya cekannya ada yang satu compromise dan bisa lateral movement atau bisa dibilang, apa ya, faktor yang namanya preferred escalation dan masuk ke cekannya itu pokoknya udah susah gitu selain makanya biasanya kita terakhir kalau di cekannya ada XSS ada selling moves, kalau memang possible enable gitu ya terus ada, dengan CRX juga sebenernya udah lumayan terbantu karena dia bisa meng-isolate enrollment si virtual atau si user itu hanya di, hanya apa ya, impact-nya di dia doang gitu walaupun kayak signaling effect di cekannya masih bisa jalan gitu yang ramai kejadian bangana gitu kalau di share system, itu memang resiko seperti ini masih ada apa? even, walaupun attack factornya bukan dari sisi vulnerability aplikasi memory read juga bisa sama gitu ada satu keycam yang ada bugs memory read habis itu di trigger ke diri, misalnya battle of flow, satu system jengpul gitu itu memang resikonya karena di sisi KVN sendiri buat net of isolation-nya, net of isolation-nya itu masih fokusnya ke arah resources management sama resources engineering KVN dan VINIO ya pak tapi kalau dari security-nya itu masih belum terlalu, apa ya fokus lah di sisi lainnya gitu jadi itu salah satu yang membatasan juga so far buat di share systemnya so far yang terlalu tadi ya pak, mohon tadi cuma proses itu tadi dari kawasi dari VPS mau mau jadikan apa lagi oh iya, silahkan silahkan mau tanya tentang hard learning apakah perlu kita lakukan hard learning kalau tadi kan kita lihat misalnya kan sudah nyediakan image yang standar CIS ya pak berarti kan itu kita sudah tidak usah set up lagi CIS apakah perlu kita masih perlu untuk melakukan hard learning secara rutin gitu, misalnya kita dari awal kita set up PM kita udah hard learning dari awal apakah kita rutin misalnya 6 bulan sekali lakukan hard learning masih perlu karena kayak contohnya patch ya itu kan gak gak bisa kita lakuin one time abis itu kedepannya kita gak perlu lakuin gitu jadi ada beberapa hal yang sifatnya regular kayak contohnya patch management atau software update paling gampangnya biasanya seperti itu sih tapi by standard at the time at the time dibikinnya CIS image itu itu udah menggunakan yang lettuce tapi kan CIS ini juga sendiri berkembang dalam artian saat ini ada versi 1.0 mungkin 6 bulan kemudian ada attack factor baru ada tambahan item ada versi yang baru lagi gitu dan sedangkan yang CIS ini yang CIS awal ini masih belum di update jadi kita harus disesuaikan juga biasanya seperti itu sih kalau CIS itu kan kalau CIS itu kan kalau CIS itu kan manual scanning jadi dalam artian kita mesti load profilenya abis itu profile itu jadikan acuan database buat melakukan compliance checking ke sistem kita nah kalau profilnya kita gak update ya dia akan tetep comply gitu istilahnya nah makanya paling enak pakai vulnerability management karena di vulnerability management database bisa up to date gitu mungkin hari ini kita scanning gak ada temuan sekali tapi 6 bulan kemudian bisa ada temuan istilahnya gitu karena datanya sub to date mengikuti perkembangan sama-sama siapa luar? ya silahkan ya silahkan ya silahkan ya silahkan ya silahkan ya silahkan untuk keadaan yang tersebut kalau misalkan misalkan saya punya aku practice master dan kalau itu semuanya pay apa CIS itu benar buat yang kalau yang 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 oke jadi kalau CIS itu sebenarnya jadinya lebih ter generasi sepertinya kamu lihat kalau jadi guideline yang diatur adalah secara general nah nanti mas Riyah di whatsappnya itu ada security guidelines khusus buat kuberntars security guidelines khusus buat kf For Nah efektif atau enggak ya bergantung dari perubuhan sebetulnya Mungkin ya mas udah bisa make sure nggak ada serangan dari internal Terus servernya nggak di-expose ke public sama sekali, nggak punya in-public memang Mungkin nggak terlalu efektif gitu Karena yang akses servernya adalah mas sendiri Karena servernya itu kontak langsung ke laptop mas Itu mungkin nggak terlalu efektif Tapi kalau selama servernya itu expose ke umum Umum itu bisa dari LAN, bisa dari public, bisa dari internet Itu saran saya sih tetap harus bilang gue itu Terima kasih Tadi siapa dulu? Perkenalkan nama saya Nicholas Julien Eh pake di Pisted Gear Oh terima kasih Nanti nambut moco Pertanyaan saya, saya juga mau jawab mereka yang mungkin bantu bapak Mungkin ada terkait dengan CPM yang misalnya Tadi mungkin HiProfessor nya masih terhadap CPU bug yang paling baru itu CPU ZNG Yang misalnya serang memory dari case CPU nya ya Pertanyaan saya kalau misalkan kita sebagai as user Di Cloud Provider Di Cloud Provider Di Cloud Provider Terus kita menemukan kayak di Windows Alangkah baiknya dari kita apa ya Contohnya kita menemukan di beberapa cloud provider yang kita pake ya Ya kemudian kita juga aware Contohnya TSX Mas pake Neoland ya Cloud? Yang DMAs ya Yang Neo Cloud? Yang BMAs Yang BMAs ya semua aja ya Oh semuanya Maksudnya dokter Jadi di kita itu Sebenernya kita bisa menentuin CPU profile yang di virtualisasi Untuk beberapa layanan kita Itu kita downgrade CPU profile nya Supaya bug bug dari si CPU Itu udah bisa di mitigate Nah untuk yang gak bisa set CPU profile Yang Sebenernya ada tools ya buat ngecek CPU kita ada vulnerability apa aja Habis itu kita tinggal mitigate Mitigate nya bisa banyak Kalau memang fisikal ya harus diganti CPU Atau mungkin dari sisi OS ada patching nya Tinggal kita patching dari sisi OS Tapi kalau memang gak bisa di patching dari sisi OS Dan bukan virtualisasi yang kita bisa Quote and quote Apa ya Bisa dibilang Kita manage CPU profile nya Flag apa aja yang kita enable Itu orang-orang harus ganti Nah kalau yang di cache nya di sisi bio Itu ada beberapa layanan yang Mungkin dalam waktu ke depan itu Akan ada maintenance besar Nah itu terkait itu sebenernya Buat mitigate kayak Mill Yes Kayak gitu-gitu Nah kalau Kalau informasi virtualisasi Kita tinggal set aja CPU profile yang paling suitable Secara performance dan secara security Berarti ada track of business nya sih Ada Betul Cuma ini juga bisa di implement In general ya istilahnya Use case nya memang Kebetulan yang saya ceritain adalah Bisa bio gitu Tapi ini juga beri impact ke Semua orang yang menggunakan virtualisasi sebenernya Jadi kita bisa set CPU profile nya sesuai dengan Kita pakai apa terakhirnya Di live Di live Nyal live Brokewell 2 ya kalo salah Iya Brokewell 2 Kita set kesitu Itu beberapa security hole Di sisi CPU udah bisa 23 Biasanya kayak gitu sih Tergantung informen nya Last question ya Soalnya udah ke next Waktu berikutnya Tadi masuk Siapa kan pas Masanya Regian Jadi saya Banya pak Ada 7 layer gitu ya Karena kita udah Kompensasi Semuanya Dan kita udah Kompensasi 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 Dan kita udah Yakin bahwa Sama kita tuh Amat gitu Nah Kompensasi Kita Kompensasi Itu Dan apakah Sebenarnya Kompensasi PENFEST itu gak bisa dilakuin satu waktu ya, mulai dari.. jadi kalo kita ngomong security shifting to the left gitu ya dari sisi coding kita mesti pikirin source code nya harus di coding yang aman gitu tetangnya kedua di staging kita mesti ngelakuin man-fetch, kita mesti ngelakuin security attachment naik ke produksi ya mungkin efemennya sama gitu, cuman tetap aja kita ngelakuin man-fetch dan selain itu mungkin ada security hole baru makanya kita lakuin regular man-fetch gitu kalo kita gak yankan pedok ya, biar satu tahun kita ganti pedok makanya beberapa FSL, BMP itu pedoknya ganti-ganti ya beberapa tahun jadi sebenernya itu sih buat validasi nya atau punya red team, blue team, tapi investment banget apa-apa oke, terima kasih semuanya, saya rasa saya ingin nonton 08. 642. p 7 ANG